Intro Halo halo pemirsa apa kabar waktunya untuk C Magazine It's time for sharing and empowering Kita akan mengangkat seputar isu-isu seputar perempuan Dan yang penting bagi perempuan nih Bareng saya Vinamup tadi yang masih work from home di negara bagian Maryland Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC Senang sekali kita ketemu lagi di C Magazine Dan ternyata bulan Maret ini adalah hari perempuan sedunia Dan kayaknya tema tahun nih yang saya baca Vin adalah choose to challenge Jadi kamu bisa memikirkan gak sih apa tantangan apa yang kamu hadapi Dan juga tantangan apa yang kamu pilih untuk dilalui atau to overcome this year Oke untuk tahun 2021 ini ya karena sebagai seorang journalist dan juga produser Saya memutuskan untuk take the 50-50 global equality challenge Ini adalah suatu tantangan untuk menghadirkan lebih banyak perempuan dalam program Termasuk dalam program C Magazine Nah ayo pemirsa kita hitung bersama saya Dari awal sampai akhir Anda akan menemukan lebih banyak narasumber perempuan dibanding laki-laki Ayo hitung ya ya sama-sama makanya harus nonton sampai akhir Ada banyak yang bisa disaksikan disini di C Magazine dan semuanya menjadi inspirasi Oke sebelumnya kita simak dulu News Flash Seorang perempuan di sebuah desa di Wonosobo, Jawa Tengah Menggagas didirikannya Little Free Library yang terinspirasi dari Amerika Di perpustakaan kecil ini warga desa Jolontoro bisa ambil dan sumbang buku dengan bebas Amy Poehler berharap film barunya Moxie bisa menyentuh banyak perempuan Komedi remaja yang dirilis bulan Maret itu menceritakan tentang seorang remaja perempuan Yang mengambil sikap untuk mengakhiri seksisme di sekolah Perajut asal Bandung Evita Chu jadi salah satu tokoh dibalik ikonik Michelle Obama Evita diminta oleh desainer Amerika Sergio Hudson untuk merajut sweater yang dikenakan oleh Michelle Obama Di acara inaugurasi Joe Biden Januari lalu Busana yang dikenakan sama First Lady alias Ibu Negara itu bukan cuma sekedar fashion pemirsa Seorang pakar mengatakan bahwa itu merupakan fashion diplomacy at its peak Yang artinya merupakan diplomasi lewat fashion Nanti kita kulik lagi seputar hal ini ya Tapi sekarang kita akan ketemu dengan seorang perempuan yang pemberani nih Siapa sih Yan? Namanya adalah Gina Moon Dia adalah seorang fotografer yang bekerja untuk kantor berita Reuters Dan pengalaman itu banyak banget Termasuk ke pengalaman dia terperangkap dalam sebuah situasi tembak menembak Ataupun juga dia berhubungan dengan senjata Dan ini cukup mengerikan di kota New York Kita lihat pengalaman dari Gina Moon Konser musik natal sedang berlangsung di tangga gereja Episkopal Cathedral St. John the Divine, New York Konser berlangsung di luar ruang karena pandemi Namun pertunjukan harus terhenti saat penonton sedang menikmati pertunjukan termasuk reporter VOA bersama anaknya Tiba-tiba terdengar suara tembakan Warga berlarian menyelamatkan diri Seorang laki-laki berdiri di dekat pintu depan gereja Menenteng dua senjata, menggunakan masker dan topi Dia mengeluarkan beberapa tembakan peringatan kudara Dia dilumpuhkan polisi dan mati di tempat Ketegangan itu diabadikan oleh fotografer kantor berita Reuters, Jenna Moon Aku dan tidak melihat aiang untukMenengifkan Ketika di tempat TVat dan datang soi-kевой I was trying to hiding like this, and then I shoot like that. There's no time to get scared. Just you have to understand what's going on. And then I just thinking, oh, I'm here, but what should I do? Like, I have to shoot, you know? Guy with the woman was the whole embracing. I think it was behind the tree over there. They don't even look at this side because they're too scared. It feels unreal, you know? I feel like it's just like I photograph something, movie scene I just capture, you know? It shouldn't happen to the really nice day. Fotografer berusia 39 tahun ini lahir di Seoul, Korea Selatan. Dia dari lingkungan yang sangat tradisional. Umur 20 tahun, dia lalu bertekad ke Amerika, tanpa banyak uang dan koneksi. Setelah beragam pengalaman hidup, dia bisa berkuliah dan belajar sejarah, sampai suatu hari, profesornya menunjukkan film di kelas tentang kisah fotografer perang, James Nachwi. I did not want to see this. Would I cut and run, or would I deal with the responsibility of being there with a camera? Sejak itu Moon memutuskan mengubah karirnya, setelah menyadari betapa besarnya peran sebuah foto. Perlu waktu lima tahun dan kerja keras sebelum akhirnya karyanya diakui oleh kantor-kantor berita terkenal. Tapi bagi Moon, keberanian dan ketangguhan bukan berarti tanpa rasa takut. Ya, saya sangat bergabung, dan hati saya sangat cepat, seperti itu sangat susah untuk berat. Dan saya berbicara dengan editor saya, seperti, Oh my God, ada gunshot. Saya tidak tahu. Oh my God. Dan editor saya berkata, berat, 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 berat. Dia membuat saya benar-benar. Jadi, Foto-foto Jinah Moon banyak ditempatkan sebagai foto depan, koran-koran, dan media. Bagi Moon, ada kutipan dari wartawan foto favoritnya, Robert Kapa, yang menyebut, kalau fotomu kurang bagus, artinya kamu berada kurang dekat. Walau berada dekat, terkadang sangat beresiko. Salud buat Jinah Moon, yang mengejar apa yang menjadi passionnya, kemudian juga menjalankannya dengan penuh keberanian. Very inspiring. Dedikasi. Dan itu menjadi inspirasi bagi kita semua, dan masih banyak kisah-kisah inspirasi lainnya, hanya di She Magazine. Jadi jangan kemana-mana. Pemirsa, selamat datang kembali di She Magazine, sharing dan empowering. Di masa pandemi ini, tantangannya banyak sekali, karena kita harus banyak melakukan kegiatan dari rumah. Gak cuma kerja, belajar, ataupun sesuatu yang harus berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Semua dilakukan di dalam rumah. Dan kalau di dalam rumah, kayaknya semuanya belajar, semuanya kerja. Aduh, susah banget, namanya mencari sudut yang tenang gitu ya, kayaknya. Kamu juga mengalami hal itu, Vin. Well, tell me about it, itu makanan aku sehari-hari ya. Misalnya kayak sekarang ini, pemirsa untuk shooting ya, di sebuah pojokan di rumah saya ini, saya harus mengerjakannya, ketika anak tertua saya lagi break sekolah. Kenapa? Karena dia lagi break, jadi dia bisa ngebabysit adeknya yang masih kecil gitu kan. Jadi supaya dia gak gelendotin aku terus. Jadi kayak gitu deh. Aduh, memang kayaknya dinamikanya harus dijaga, atau gimana ya? Kita harus balance. Tapi ini ada kisah menarik, ada seorang guru yang mencari sudut ketetangan di dalam rumahnya, tapi ternyata tidak ketemu. Tapi ketemunya di mana coba? Di atas pohon. Guru SD ini mungkin punya kantor yang paling unik di distrik sekolah Fairfax County, Virginia. Gagasan mengubah rumah pohon menjadi kantor tidak seketika datang begitu pandemi merebak. Seperti ribuan guru lainnya, Nellie Williams mengajar dari rumah. Tapi karena anggota keluarganya juga beraktifitas dari rumah, Nellie merasa sulit berkonsentrasi. Ada empat dari kami di rumah, semua melakukan kerja dan belajar. Saya punya dua anak, di rumah saya juga. Kami punya kaki dan dua anak yang sangat besar, dan kami hanya mempunyai ketiga. Jadi ini agak tertarik. Rumah pohon ini merupakan tempat bermain anak-anaknya waktu kecil. Teman Nellie yang mengusulkan untuk mengubahnya. Langkah pertama transformasi adalah mengganti tangga tali dengan yang kokoh. Atap dan dindingnya dilapisi insulasi agar tahan cuaca dingin. Lantainya pun diperbaiki agar lebih kuat. Intinya, rumah pohon ini direnovasi sepenuhnya, walaupun seperlunya saja. Yang tak kalah penting adalah memastikan jalur internet. Renovasi dilakukan sepanjang musim panas, dan selesai sesaat sebelum tahun ajaran dimulai. Berikutnya, mereka ingin membuat jalur Flying Fox agar aksesnya lebih menyenangkan. Tak heran kantor ini selalu kedatangan tamu. Entah kucing atau anjingnya maupun teman. Murid-murid Nellie senang melihatnya dan menjadi lebih bersemangat. Tampaknya kantor rumah pohon ini akan terus beroperasi jika pandemi belum usai saat tahun ajaran berikutnya dimulai. Dari Fairfax Virginia, BOA. Ibu guru yang pun jasa-jasamu ya, demi untuk membantu anak-anak kita belajar dengan baik. Para ibu juga luar biasa, salut untuk para ibu. Karena sekarang di tengah pandemi ini, perannya jadi berlipat ganda kan. Gak cuma seorang ibu, tapi juga pengajar. Jadi harus terus kreatif nih untuk mengajarin pakai apa lagi ya? Pakai buku gak mempan pakai teknologi kali mungkin ya? Ada gak ya? Oh iya, ada teknologi Vy. Jangan salah. Ini ada teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan atau menggunakan robot juga yang ditunjukkan kepada atau diperuntukkan kepada anak-anak untuk mengajarkan dari segi sains, teknologi, sampai bahasa diperkenalkan kepada anak-anak ini. Jadi memang teknologi sangat berguna sekali untuk di bidang pendidikan. Aveline sedang dihibur sembari mendapatkan pendidikan. Bocah berusia 4 tahun ini berinteraksi dengan robot mainan bernama Royby yang mengajarkan keterampilan bahasa dan sains. Robot dengan kecerdasan buatan ini dirancang untuk mendidik anak-anak usia 3 hingga 7 tahun dengan pelajaran, percakapan, dan lagu setiap hari. Pendidikan usia dini adalah kunci perkembangan menurut pendiri Royby, Elna Sharof. Mainan robotik yang beradaptasi seiring pertumbuhan anak bisa memberikan pendidikan yang lebih personal. Perusahaan Wong membuat mainan robot yang bisa diprogram sepenuhnya dengan perintah suara untuk mendorong pembelajaran sains. Ini konsep yang menjanjikan untuk pengguna muda seperti Aveline dan adik perempuannya yang akan segera lahir. Saya sangat menyukai robot Royby. Saya sangat menyukai robot yang kedua. Saya pergi kembali dan membeli satu kedua untuk anak-anak yang akan saya membeli segera. Lewat permainan dan hiburan, robot menarik ini bisa membantu anak-anak mendapatkan bukan hanya keterampilan bahasa, tapi sekaligus pengenalan terhadap bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika yang kita kenal dengan sebutan STEM. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohannes dan tim VOA. Wah, canggih-canggih, tidak hanya mendidik, tapi juga menghibur ke mana ya robot-robot ini waktu zaman saya, waktu masih kecil gitu. Kalau misalnya ada, dulu saya pasti sudah tidak kerja di sini, sudah jadi roket saintis kayaknya. Oh gitu ya, sudah jago matematika. Tapi ingat loh, dulu zaman kita juga ada kok, meskipun tidak secanggih ini, dulu yang ada kayak kancing digeser ke kanan-kiri, simpoa kalau tidak salah namanya. Waduh. Mungkin penonton yang milenial juga masih inget atau yang era-era sebelum milenial gitu ya kan. Ketahuan deh umurnya. Oke Pemirsa, jangan kemana-mana. She Magazine masih akan kembali lagi ya. Halo masih, kembali lagi nih kita di She Magazine Sharing and Empowering. Pemirsa, setiap kali ada inaugurasi yang menjadi sorotan, nggak cuma bapak negaranya aja, tapi juga ibu negaranya ya kan. Nah, meskipun mereka ini tidak diangkat, tapi ada semacam tuntutan sosial yang menuntut agar mereka selalu terlihat anggun dalam setiap kesempatan. Nah, walaupun para ibu negara ini tidak memiliki yang namanya wawenang dalam bidang politik ataupun kebijakan, tapi mereka mempunyai pengaruh yang cukup besar, terutama salah satu pengaruh yang dilakukan oleh mereka contohnya adalah diplomasi melalui fashion, atau fashion diplomacy. Nah, kayaknya ini menarik sekali, karena mereka bisa menyatakan sikap mereka untuk hal-hal tertutup. Beberapa jam setelah menjadi ibu negara, Jill Biden mengenakan gaun dan mantel dengan sulaman bunga resmi dari masing-masing negara bagian Amerika. The state flower for Delaware was embroidered closest to her heart along the trim of the dress. So she was making, with that fashion statement, I think she was trying to make a statement about unity, which of course has been already one of her husband's main themes as president, unifying the nation. Penulis buku mengenai ibu negara ini mengatakan, istri presiden diharapkan mengenakan busana buatan Amerika. Dia juga berpengaruh dalam menentukan karir seorang desainer. Itu yang terjadi dengan Michelle Obama pada inaugurasi. Ibu negara ditekan untuk selalu terlihat anggun, tapi membumi. Mereka diharapkan mengenakan busana dengan harga yang terjangkau oleh para perempuan Amerika. When Melania Trump was first lady, she famously wore this $51,000 Dolce & Gabbana jacket, which was, you know, the price of most people's yearly income. And it was just seen as completely out of touch. Obama kerap mengenakan karya desainer ternama, tapi dia juga dikenal pandai memadukan busana yang terjangkau dalam penampilannya. We saw Michelle Obama mixing high and low, you know. She was the mom in chief, so she would wear cardigans from J.Crew with maybe a Carolina Herrera skirt. So, I think that first ladies have this real advantage and that they can spotlight designers, but they have a disadvantage and that they can't wear things that are inaccessible because people don't want to see death. Brower mengharapkan ibu negara yang baru, Jill Biden, mengenakan busana yang mudah diakses dan dijangkau bagi banyak orang, apalagi di tengah pandemi. Nama Jason Wu ternyata itu meroket gara-gara bajunya, beberapa bajunya dipakai sama Michelle Obama. Nah fun fact nih ya, Iyana juga pemirsa, tau gak sih kalau ternyata Jason Wu ini belajar menjahit itu dari ini, baju-baju boneka, dia buat sendiri tuh pakai tangan. Itu awalnya. Wow, menarik sekali ya. Kamu ngomongin boneka, saya jadi ingat sebuah boneka yang kayaknya agak-agak menghantui saya beberapa belakangan ini. Boneka ini biasanya ada di kota-kota atau di kota New Orleans tepatnya, karena boneka itu agak berbeda, agak serem gitu. Maksudnya agak mengerikan. Ini namanya boneka vudu, Finn. Wee, 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 boneka vudu itu yang identik sama ilmu sihir gitu bukan sih? Kayak di film-film gitu. Nah itu katanya, itu adalah salah tafsir sebenarnya. Itu bukan untuk ilmu sihir. Kalau gak percaya, kita ke New Orleans dengan tim 5K untuk melihat toko vudu ini sendiri dan ada pemiliknya yang akan menjelaskan. Sejarah menyebut kota New Orleans ditemukan tahun 1718 oleh kolonial Perancis. Sebagai kota pelabuhan, perannya sangat penting bagi jalur perdagangan. Sempat beralih ke pemilikan ke Spanyol, tapi kemudian kembali ke Perancis. Pusat kotanya saat ini tetap lestari dengan bangunan lamanya. Kawasan French Quarter adalah kawasan paling bersejarah di New Orleans sebagai kolonial Perancis juga Spanyol yang pernah di sini. New Orleans kemudian dijual ke Amerika awal tahun 1800-an dan menjadi area perkebunan terutama gula dan bahan tekstil katun. Mulailah masuk budak dari Afrika yang dipaksa kerja oleh para tuan tanah. Dengan segala keterbatasan dan larangan termasuk soal agama, para budak mencari jalan keluar untuk kepercayaannya. Nah, perjalan-jalan di New Orleans salah satu yang khasnya adalah melihat kepercayaan yang kita sebut dengan vudu, yaitu perpaduan antara mistik agama dengan budaya. Kita lihat sini. Vudu adalah religi monotheist. Maksudnya satu Tuhan, satu source divina yang membuat semuanya. ini adalah hal yang berlaku di Afrika. Maksudnya, mengenai percayaan tersebut, ini adalah hal yang berlaku di transatlantik. Maksudnya, di New Orleans, yang harus dilakukan oleh kata-kata, jika mereka membuat kepercayaan. Maksudnya, mereka membuat kepercayaan dan mencari kekali untuk mereka tidak terkaitan. Maksudnya, mengenai saint dan angels yang berlaku yang berlaku dengan kemahiran mereka dan memastikan mereka di belakang seseorang itu tapi itu benar-benar kerajaan mereka Jika ini adalah orang-orang yang dihormat dan Anda bisa menggunakan voodoo untuk menghormat dan bunuh orang seperti itu ada banyak penggunaan yang dihormat dan banyak penggunaan yang dihormat Benar juga kan? Kalau voodoo begitu ampuh tidak akan ada perbudakan di Amerika Tapi mengapa voodoo terkesan seram dan bisa menyakiti dan membunuh orang? Itu semua karena film Karena banyak hal yang dihormat telah mengemaskannya dan memberikan orang-orang impression yang berbeda karena itu menjual tiket Sekarang voodoo menjadi salah satu daya tarik turis yang ingin tahu sejarah kepercayaan itu dan bagaimana masuk ke Amerika Dari New Orleans, negara bagian Louisiana Saya Alam Burhanan dan Supriyono VOA Ya pemirsa, demikian She Magazine kali ini Mudah-mudahan cerita-cerita tadi menjadi inspirasi sesuai dari awal tadi yang permintaan Vina Bener kan? Kalau di She Magazine ternyata banyak loh sumbernya ada onara sumber ceritanya adalah para perempuan Jadi kayaknya challenge-nya kamu terbayarkan nih, Vin Yeay! Semoga ya gak cuma di program ini aja tapi di program lain juga bisa mencapai 50-50 keseimbangan antara narasumber laki-laki dan juga perempuan Oke pemirsa, sekian dulu She Magazine untuk episode kali ini kita akan sharing and empowering lagi minggu depan ya Saya Vina Mook tadi dari pojokan rumah di negara bagian Maryland Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC Sampai jumpa lagi Bye! Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax